Hai Oke bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel gua Hidayat Nur dan kali ini gua mau sharing tentang tiktok ads Gubanko laris manis praktis belum lama ini ada video yang menampilkan kita beriklan di tiktok ads gitu jadi sejauh ini kan gua iklan di Facebook es Instagram es gitu sama di Google Ads kemarin kemarin cobain gua dan ternyata tiktok juga ngeluarin namanya tiktok ads penasaran yang belajar ternyata fiturnya nggak jauh beda sama Facebook dan Instagram ya kalau sama Google Ads itu memang jauh ya Facebook juga sama Google itu beda gitu pemilihan Insight aja beda topiknya beda selamanya beda kalau ini tiktok dan Facebook itu mirip banget sih mirip cuman beda-beda di kata-kata doang cuma mirip semuanya gitu jadi ini adalah tampilan tiktok ads manager gua buat teman-teman yang belum tahu cara bikinnya teman-teman tinggal buka Chrome terus tiktok ads ketika gitu nanti dapat ada link namanya nih ads tiktok gitu kan nah nanti teman-teman daftarin akun teman-teman di sini nanti ada pokoknya nih harusnya sih bukan login ya ini harusnya ads tiktok.com harusnya sini jadi teman-teman masuknya ke www.tiktok.com nanti masuk sini teman-temannya terpilihnya memulai kalau gue udah ada akun jadi gue pilih masuk pilih sini namanya memulai nih di sini nanti teman-teman bakal masuk ke sini teman-teman dashboardnya ini nah sebelum dashboardnya masuk dashboard ini teman-teman isi dulu aset-asetnya nah aset tuh kalau di Facebook ads itu kayak ini misalnya ini peristiwa ya teman-temannya ini teman-teman bikin pixel ya nih manage pixel klik manage pixel terus nanti teman-teman bikin pixel yang satu create pixel udah terus nanti kalau sudah create pixel atau yaudah disini sekaliannya kita create pixel dulu satu terus kalau udah dapet pixel nah ini id-nya simpan nih teman-teman nih kalau kalau teman-teman mau masukin ke misalnya kalau gue pakai berdu ya kalau pakai berdu tuh tinggal masukin id-nya aja kalau pakai wordpress itu biasanya pakai plugin namanya pixel your site masukin aja nih id ini ke pixel your site itu udah lu nggak usah copy paste copy paste yang teks yang teks yang kayak html tuh nggak usah kayak gitu masukin aja ke si wordpressnya atau keberdunya setelah itu yaudah lu tinggal bikin eventnya nah gimana cara bikin eventnya lu klik di nama pixel lu terus lu masuk ke test event nah ini lu scan caranya adalah lu buka aplikasi tiktok lu di handphone terus lu eh pilih search tuh ada gambarnya kan nih pilih search terus abis itu lu pilih aduk pilih search terus pilih scan ada pojok kanan atas nanti dia bakalan masuk ke website lu terus lu klik tuh tombol-tombol yang bakalan jadi button-button disana misalnya ada button beli sekarang atau apa-apa nanti itu ke trigger tuh jadinya apa itu karkah purkeskah atau lip kah nah itu tersalah lu tapi itu satunya dimana ya di website sendiri kalau gua kalau gua nyantuinnya memang di apa namanya di berdu ya gua buka yang beningnya nih temen-temen ya gua buka ke apps ketik tiktok dapet ini gua masukin ini nih pixel idnya nih nih pixel id ini nih gua copy gua taruh sini udah gua simpan nah jadi di setiap button yang gua bikin di apa namanya di website gua ini misalnya ini tuh button-buttonnya tuh nih kayak gini beli sekarang gitu ya ini tuh button-buttonnya tuh nanti eh sama ini WhatsAppnya tombol WhatsApp ini bakalan masuknya ke e2card kalau gua settingnya nanti kalau di berdu itu nyeting tulisan event bisa langsung di website sendiri nggak usah langsung di aplikasi tiktok atau Facebook Ads nya gitu sih temen-temen enaknya itu nih kayak gini nih tuh gua udah aktif nih page view nya main tukarnya gitu jadi udah aman dan gua langsung beriklan nah lanjut itu setelah itu setelah itu udah pasang pixel nih anggap aja lu udah pernah ngerti kalau ngerti langsung di kolom komen kita masuk ke aset yang lain yaitu materi iklan materi iklan ini teman-teman ya karena beriklanan di tiktok ya teman-teman ya bentuknya bakalan video tapi jangan khawatir kalau teman-teman belum bikin videonya cukup rekam aja kayak produk teman-teman atau pas lagi proses packing atau proses pengiriman atau proses proses apapun yang ada videonya dan dipasukin tapi sih teman-teman kalau laptop teman-teman bisa pilih buat nanti teman-teman bisa ada template-templatenya disini ada video cerdas kalau gue pilih video cerdas ya teman-teman karena video cerdas tuh enak banget lu tinggal upload video nanti disini tinggal pilih settingan ukurannya mau beberapa detik videonya terus lu tinggal tulis karakter ini karena kalau karakter ini nanti tombol di video yang tengah-tengah itu yang fontnya tuh bold gitu loh udah habis itu ntar lu pilih cek centang ini ntar lu klik buat video nanti videonya jadi jadi teman-teman kayak gini teman-teman kantornya nah ini ini gua bikinnya pakai foto jadi gua upload foto foto sama dibikinin video gitu sama dibikinin musik nah kalau ini gua bikin tadi video gitu teman-teman ya lagi nah ini nih tadi pemilangis teks tadi sampai tentu teksnya yang tadi tembakan itu yang biru ini juga termasuk ya teman-teman ya kurang lebih kayak gitu sih teman-teman teman-teman abis udah bikin kontennya terus Hai apa namanya kok fokusin sih nah nih lu tinggal bisa bikin audiens sendiri teman-teman misalnya teman-teman pengen bikin audiens kayak di Facebook tuh kan suka ada ya save audiensnya itu ya nah teman-teman bikin sendiri aja disini bikin grup iklan ebot audiens audiens khusus Hai nah ini bisa kayak teman-teman yang terpunyanya kayak di Facebook tuh masukin nomor handphone atau email gitu-gitu terus ini yang udah pernah masuk ke traffic teman-teman kalau udah tiktok pisalnya karena ini kan pakai tiktok ads ya jadi pakai tiktok pixel bukan pakai Facebook pixel jadi nggak bisa nih dipakai pikirnya sih Facebook terus bisa ada kayak daftar list gitu kalau temen-temen bikin elite gitu kan ya pokoknya ini sama kayak inilah sama kayak Facebook lah cuman ini lebih ringan sih pilihannya pada teman-teman empat terus apalagi namanya itu lah teman-teman empat kalau di Facebook ada banyak banget pilihan yang memang lebih kompleks lebih detail tapi ini juga lebih oke sih Hai terus kita bisa buka campaign sepananya kita bikin campaign baru kampanye baru nah ini ini gua udah bikin satu udah aktif Oh iya lupa gua ini teman-teman juga harus bikin rekeningnya temennya jadi masukin teman-teman di laporan apet nanti internet gue nambat betul Oh enggak jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin masukin rekening teman-teman ke sini nih short bisnis klik jadi teman-teman suruh bikin satu create ini aja bikin satu terus nanti teman-teman teman-teman masukin ini membernya eh udah terus at-accountnya masukkan at-accountnya Hai terus udah nanti teman-teman langsung diminta rekeningnya langsung pokoknya nanti gitu masukin rekeningnya itu kalau gua pakai jenius bisa pakai jenius bisa pakai permata gue belum tahu yang lain Oke terus kita bikin kembali baru Hai ya kurang lebih kempennya itu ya sama sih kayak Facebook yang seperti gua bilang di awal ya mirip banget hai 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 Nah kita bikin baru nah nih kalau di Facebook ada empat kolom kalau eh ada tiga kolom juga sorry tapi kalau disini kesadaran tuh kayak branding itu cuma satu ini cuman ada tiga kalau di Facebook ada banyak disini kalau konversinya kalau di Facebook ada tiga juga kalau di sini tengah-tengah tuh ada enam apa ada lima ya Nah kalau gua pilih konversi ini karena gua bener apa meminta si tiktok tuh nyari orang-orang yang suka beli gitu lanjutkan Hai terus saya dikasih nama kempennya apa tes tampilnya ini bisa lu apa bikin strategi Eden apa namanya tuh uji coba yang kayak spites-spites-spites ini anggaran jangan sampai tanpa batas lu masukin nah di di Facebook di Facebook kan bisa 30.000 teman-temannya perharinya kalau di apa namanya di Hai TikTok itu minimal tuh 200.000 kalau misalnya teman-teman masukinnya nih kayak gini di gua sekarang tuh minimal 100.000 teman-teman tuh hariannya maksimum kalau gue sepanjang masa itu dia eh bayar apa bayarnya itu kita langsung satu satu apa ya meh eh satu kali jalan iklan sempurna seminggu atau tiga hari jadi gitu nah ini pilih situs web karena temen-temen masangnya bisa di situs web bisa juga sih kalau misalnya punya aplikasi sendiri jadi aplikasi ini pilih gitu kartu penempatan otomatis karena penempatan yang manual kayak gini gua nggak tahu nih aplikasi apa aja minyak sih rekanannya si TikTok terus hidupin semuanya komentar pengguna segala macem Hai terus kalau gue sih gue centang karena ini biar si materi iklan itu dioptimalin sama si titok sendiri gitu kalau biar kita juga nggak capek-capek terus pemirsa nyanyi sama kayak di Facebook yang bilang ini bisa kita pilih Hai ini ini pemisahnya kayak di Facebook yang bisa kita bikin gitu ya pemisah khususnya segala macem kalau gua belum ada ya udah tinggal bikin sendiri demografisnya lokasi lu masukin Indonesia atau for apa kota-kotanya misalnya Jakarta segala macem gitu Jawa Barat ya lu pilih-pilih lah terus ini gender seperti biasa juga pilih aja target lu siapa ini usia bisa pilih double misalnya lu pengen pilih ini pilih ini sama pilih ini Oke itu bisa bahasa masukin Indonesia atau ya udahlah bahasa siapapun dia bisa ya udah apa-apa gitu terus ini minat nih kayak interest-interest nah interestnya itu belum bisa umum teman-teman disini teman-teman harus cari yang udah disajik sama mereka misalnya makanan gitu-gitu misalnya gue ada bisnis tuh nggak bisa jadi ya gitu mau masukin apa yang disajik sama sama dia udah terus tinggal ini pilih perilakunya mau ngapain mau yang orang suka yang tadi nge-like komentar share atau nonton sampai habis kalau gue sih better yang nge-habis itu atau ada komentari itu like nggak usah lah terus itu kategori tambah batasnya lo pilih juga kayak interest juga terus perilakunya itu lo lihat dalam tujuh hari terakhir itu dia bisa ngapain tuh nah perangkatnya lo bisa pilih iOS atau Android atau dulu-duanya terus lo koneksinya bisa pilih misalnya kayak lo pengen target itu yang orang-orang kaya berarti kan yang udah punya 4G sama WiFi biasanya ini nggak usah nih tuh udah habis itu anggaran masukin nah udah anggaran hariannya 200.000 misalnya eh nih ya tuh coba ini 20.000 ya gua nggak boleh 200.000 per hari gitu per day-nya Hai itu temen-temen Hai nah tadi kan gua masukin 400.000 ya berarti itu jalan cuma dua harian gitu nah ini sepanjang waktu jalan ini sepanjang waktu aja terus ini pilihnya biaya terendah tujuan pengoptimalan itu eh apa namanya biaya terendah usahain Hai standar berikutnya Hai salah kan Oh misalnya ini misalnya hubungan sosial dan passion misalnya oke maju nah ini dia teman-teman sorry ini dia teman-teman ini kasih nama lagi ini iklan ini kolom ads kalau di Facebook namanya kalau grup iklan ini namanya headset itulah ini pilih mau upload gambar atau video kalau gue pilih video pilih from library karena udah bikin tadi gua bilang kalau belum bikin ya tinggal create aja atau kalau udah bikin di luar juga tinggal unggah aja terus bikin judul videonya apa terus masukin ini teks yang kayak kalau misalnya lu aku pengen ini teman-teman tuh ya di sini nah terus ini namanya judulnya apa misalnya nama akun lu nama nama tampil nama akun lu 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 terus ini tujuannya klik cta-nya mau kemana gitu terus Hai pelajari belanjut atau belanjut sekarang misalnya ini nih tuh nanti foto foto profilnya lu ganti sama foto profil ya brand lo gitu gitu sih kalau gua udah habis itu ini udah beres tracking pixelnya beres udah tinggal kirim dan udah nanti lu bakalan menuju ke dashboard ini teman-teman udah lu tinggal baca deh ntar tayangannya besok tuh gitu teman-teman oke jadi kurang lebih sama lah sama Facebook sama Instagram ads cuman ini lebih simple aja lebih lebih ringan karena memang ini masih baru kan belum 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 banyak penggunanya juga kayaknya sih jadinya masih belum terlalu rumit dan lu masih bisa manfaat ini sebaik-baik mungkin jangan sampai ketinggalan nih trennya nanti sayang kalau temen-temen punya barang yang bagus tapi nggak dikelanung gitu oke udah segitu aja dari gua videonya kalau misalnya ada pertanyaan bisa DM-dm gua di at hidayatnurem Instagram gue tuh atau di kolom kan komen aja insya Allah gua bahas pada sini gua pamit Assalamualaikum bye